Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo semuanya Selamat datang kembali di channel Morata Productions Di video kali ini akan membahas tentang 3 Cara Pengendalian Hama Ganjur Padi Dan Obat Ganjur Padi Upaya meningkatkan produksi padi di Indonesia Berhadapan dengan berbagai masalah Dan penghambat berupa faktor abiotis dan biotis Faktor abiotis yang terpenting berupa Kemunduran kesuburan lahan Kekeringan dan kondisi yang kurang baik Dari faktor iklim dan cuaca Faktor biotis berupa OPT atau Organisme Pengganggu Tanaman Yaitu Hama, Penyakit, dan Gulma OPT, Organisme Pengganggu Tanaman Berupa Insek Hama Yang berada di antara populasi tanaman padi Sebenarnya merupakan darian Bagian dari komunitas ekosistem pertanian Ekosistem pertanian Yang dulu atau semula adalah Ekosistem yang alami Yang bersifat keseimbangan Populasi organismenya Berada dalam keadaan stabil Namun Seiring perjalanan waktu Peralihan ke ekosistem modern Telah mengalami masukan-masukan Atau perubahan-perubahan Yang berupa Pertama, pengolahan lahan Dua, penggunaan bibit Atau varietas unggul yang terpilih Ketiga, fasilitas irigasi Keempat, penggunaan pupuk Kelima, penggunaan pesticida Keenam, dan beberapa faktor lainnya Dengan adanya masukan-masukan Atau perubahan-perubahan tersebut Ekosistem pertanian Menjadi tidak seimbang lagi Atau berubah menjadi semi alami Beberapa ciri Yang dimiliki ekosistem pertanian Antara lain Yang pertama Tidak memiliki kontinitas Sehingga Keberadaannya sering mengalami Perubahan mendadak Kedua Didominasi oleh jenis tanaman tertentu Yang dipilih oleh manusia Ketiga Tidak memiliki diversitas biotik Dan genetik yang tinggi Keempat Umumnya Mempunyai bentuk dan umur yang sama Sehingga secara fenologis seragam Dan yang terakhir kelima yaitu Sering terjadi ledakan hama Penyakit Dan gulma Kepadatan populasi spesies Termasuk serangga Senantiasa mengalami perubahan Pada saat tertentu Kepadatannya rendah Dan Pada saat lainnya Kepadatannya bertambah Perubahan tersebut terjadi Karena ada faktor-faktor pengganggu Keseimbangan ekosistem alam Faktor yang mengatur Kepadatan populasi Terdiri dari Faktor eksternal Dan Faktor internal Faktor eksternal yaitu Faktor biologi Yakni Faktor bertaut padat Antara lain Persaingan antar individu Perubahan lingkungan Dan makanan Musuh alami Berupa parasitoid Predator Dan patogen Faktor iklim Terutama komponen cuaca Suhu Kelembapan Dan faktor fisik lainnya Yang berperan mengatur Kepadatan populasi Sedangkan faktor internal Yaitu Perbedaan-perbedaan individual Dalam perilaku dan fisiologi Perubahan kualitas individu-individunya Dan Terjadinya perubahan genetik Individu-individu populasinya Pada areal pertanaman padi Perubahan lingkungan Sering berakibat terjadinya Serangan hama Hama ganjur padi Dengan bahasa latin Orsealia origae Ganjur Umumnya bukan merupakan Hama utama padi Di Indonesia Hama ini Sangat bersifat lokal Dan Hanya terjadi pada musim-musim tertentu Namun demikian Serangan ganjur Dapat terjadi Sejak pertanaman Masih di pembibitan Sampai tanaman Mencapai fase primordia Dan menyebabkan kerugian Berkisar 14% Gejala khas ganjur adalah Tunas padi yang tumbuh Menjadi bentuk seperti pentil Atau daun bawang Dengan panjang bervariasi Antara 15-20 cm Tanaman yang terserang ganjur Menjadi kerdil Dan tidak bisa mekar Serta Tidak mampu menghasilkan Malai badi Serangga dewasa Orsealia origae Menyerupai nyamuk kecil Tidak kuat terbang Serangga ini Aktif pada malam hari Dan Sangat tertarik pada cahaya Nah disamping ada Contoh gambar Hama ganjur ya Bada badi Dan juga pengamatannya Di badi Next Biologi dan ekologi Hama ganjur badi Yang pertama Telur yang diletakkan Berwarna bening Dan Setelah beberapa hari Akan berubah Berwarna kekuningan Telur Berukuran panjang 0,5 mm Dan lebar 0,2 mm Serta Diletakkan pada Helayan daun Dan pelepah daun Setelah telur Yaitu 3-4 hari Kemudian akan Menetas Menjadi larva Yang kedua Pada pasir larva Berwarna putih Oleh adanya Kelembapan pada Tanaman di sekitarnya Kemudian Larva menuju Titik tumbuh Stadia larva Ada 3 instar Periode instar Pertama Sebanyak 6-7 hari Instar kedua Sebanyak 2-3 hari Dan Instar ketiga Sebanyak 5-6 hari Sehingga Jika ditotalkan Seluruh Proses Stadia larva Berkisar Berkisar Sebanyak 13-16 hari Pada larva Instar awal Dalam satu tunas badi Dapat dijumpai Beberapa ekor larva Pada stadia larva Instar lanjut Berwarna putih susu Dalam satu tunas badi Hanya ditemui Dalam satu ekor Larva instar lanjut Atau Prapupa Yang ketiga Pase pupa Pupa berwarna kemerahan Berukuran panjang 2,5 mm Semula Berada pada Pangkal tanaman Semakin lanjut Maka tunas akan terbentuk puru Dan Pupa akan menuju Ke ujung puru Periodis stadia pupa Sebanyak 6-7 hari Pupa yang akan menjadi imago Berwarna kecoklatan Nah ini ada contoh Siklus hidup daripada Hama ganjur padia Dan juga contoh gambar telurnya Dan dia sudah dewasa Yang keempat Pase imago Atau Hama ganjur Yang sudah dewasa Imago Berbentuk nyamuk Berwarna merah Kecoklatan Imago Keluar dari puru Terbanyak Terjadi Pada pukul 6 Sampai dengan Pukul 9 malam Imago betina Yang keluar dari puru Langsung berkopulasi Lalu meletakkan telur Seekor betina Dapat meletakkan telur Sekitar 200-232 butir Sebagian besar telur Menetas pada malam hari Imago Aktif pada malam hari Dan tertarik cahaya lampu Periode imago Hanya 1-2 hari Perbandingan betina Dengan jantannya Sekitar 3 banding 1 Predator alami Hama ganjur Badi Jenis predator Yang memangsa ganjur Yaitu Kumbang Cara bidae Baru jenis Ob Hionea indica Hionea indica Thunberg Dan Ob Hionea ishi Predator ini Berukuran dengan panjang tubuh 7 mm Dan dapat memangsa Larva ganjur Sekitar 2,2 Sampai dengan 12% Predator lain Adalah Chasnoides Interstitalis Dan Jenis nabis Capsiformis Disamping itu Ada juga Dua spesies Nabidae Yaitu Nabis Capsiformis Dan Arbella Nitidula Serta Berbagi jenis Laba-laba Dan semut Juga memangsah Hama ganjur Badi Nah ini contoh Imago dewasanya ya Gambar di ujung Yang berwarna merah Kecoklatan Dan juga ada di bawah Ganjur ini Dia Metamorposi Sempurna ya Gejala serangan Hama ganjur Gejala serangannya itu Terbatas Hanya menyerang Dalam luasan sawah sempit Dan terpencar-pencar Dan ini Terutama sering terjadi Di provinsi Yang ada di Jawa Bali Lombok Sumatera Utara Dan Sumatera Selatan Efek yang ditimbulkan Terbentuk buru pada Tanaman padi Serangan ini Menyerang titik tumbuh padi Tunas yang diserang Akan terbentuk buru Sehingga Di beberapa daerah Dikenal dengan nama Hama pentil Hama bawang Atau Hama mending Nah ini ada contoh Gambar daripada Hama ganjur pada Pangkal padi ya Dan juga ada di daun Cara pengendalian Hama ganjur padi Hama ganjur Dapat dikendalikan Melalui langkah-langkah Sebagai berikut Yang pertama Atur waktu tanam Agar puncak curah hujan Tidak bersamaan Dengan stadia vegetatif Badi Bajak ratun Atau tunggul Yang berasal Dari tanaman sebelumnya Dan buang Kemudian dibersihkan Semua tanaman inang Alternatif Khususnya Seperti jenis Badiliar Atau Orija Rufi Bogon Yang ketiga Tanam Varietas tahan Hama ganjur Seperti Varietas ciliwung Dan asahan Yang keempat Hama ganjur padi dewasa Sangat tertarik Terhadap cahaya Oleh karena itu Lampu perangkap Atau light trap Dapat digunakan Untuk menangkap Hama ganjur dewasa Dan yang terakhir Kelima Insektisida Dapat digunakan Dengan sistem kerja Secara sistemik Untuk pencegahan Dan pengendalian Nah contoh Insektisida yang sistemik itu Contohnya ada yang Berbahan aktif Dimehipo Vipronil Isoprocap Dan lain-lain juga ya Bisa ditanyakan Ke kios Setempat Atau terdekat Untuk mengetahui Jenis bahan aktif Dari jenis produk Untuk membasmi Hama ganjur padi ini Terima kasih Hama ganjur padi Atau bahasa latinnya Orselia origae Wood mason Hama ganjur Semula bukan merupakan Hama yang penting Tetapi Sejak tahun 1960 Berubah menjadi Hama yang serius Hama ini termasuk Pamili Cecido Miidae Ordo Diptera Berdasarkan laporan Direkturat Jenderal Tanaman Pangan Sejak tahun 1997 Sampai tahun 2006 Total luas serangan ganjur Di seluruh Indonesia Seluas Berkisar antara 1.882 hektare Sampai dengan 15.225 hektare Dengan rerata 6.230 hektare Menurut Ditjen Ditlin 2008 Serangga ini Menyerang titik tumbuh padi Tunas yang diserang Akan terbentuk puru Sehingga Di beberapa daerah Dikenal dengan Nama Hama pentil Hama bawang Atau Hama mendik Pada serangan berat Tanaman padi yang terserang Akan menstimulir Pembentukan tunas baru Dan Tunas yang terserang Tidak akan terbentuk malai Sehingga Dapat menyebabkan Puso Atau kegagalan panen Di daerah endemis Padi Yang waktu tanamannya lambat Akan terserang oleh Hama ini Tanaman yang dipupuk nitrogen Dengan dosis tinggi juga Akan mendapat serangan ganjur Lebih berat Taksonomi Hama ganjur padi Atau Orselia origae Yaitu Kingdom Animalia Kelas Insekta Ordo Diptera Family Ceci domiidae Genus Orselia Species Orselia origae Biologi dan ekologi Hama ganjur padi Serangga ini Bermetamorfosa sempurna Telur diletakkan pada helayan daun Setelah menetas Akan berubah menjadi larva Larva Menuju titik tumbuh tanaman padi Dan Mulai menyerang tanaman padi Pasit telur Telur yang diletakkan berwarna bening Dan Setelah beberapa hari Akan berubah berwarna kekuningan Telur berukuran panjang 0,5 mm Dan lebar 0,2 mm Serta Diletakkan pada helayan daun Dan pelepah daun Setelah telur 3-4 hari Kemudian Akan menjadi menetas Menjadi larva Fase larva Larva berwarna putih Oleh adanya kelembapan Pada tanaman di sekitarnya Kemudian Larva menuju titik tumbuh Setelah larva Ada 3 instar Periode instar pertama Yaitu 6-7 hari Instar kedua Yaitu 2-3 hari Dan Instar ketiga Yaitu 5-6 hari Sehingga Jika ditotalkan Seluruh stadia larva Berkisar dengan 13-16 hari Pada larva instar awal Dalam satu tunas padi Dapat dijumpai beberapa ekor larva Pada stadia larva instar lanjut Berwarna putih susu Dalam satu tunas padi Hanya ditemui dalam satu ekor larva Instar lanjut Atau pra pupa Fase pupa Pupa berwarna kemerahan Berukuran panjang 2,5 mm Semula berada pada pangkal tanaman Semakin lanjut Maka tunas akan terbentuk puru Dan pupa akan menuju ke ujung puru Periode stadia pupa 6-7 hari Pupa yang akan menjadi imago Berwarna kecoklatan Jika akan menjadi imago Pupa akan melubangi puru di ujungnya Kemudian Imago keluar lewat lubang tersebut Dan meninggalkan kulit pupa Fase imago Fase imago Atau hamaganjur yang sudah dewasa Imago berbentuk nyamuk Berwarna merah kecoklatan Imago keluar dari puru Terbanyak terjadi pada pukul 6 sampai dengan pukul 9 malam Imago betina yang keluar dari puru Langsung berkopulasi Lalu meletakkan telur Seekor betina dapat meletakkan telur sekitar 206 sampai dengan 232 butir Sebagian besar telur menetas pada malam hari Imago aktif pada malam hari Dan tertarik lampu Periode imago hanya 1-2 hari Dengan perbandingan Betina banding jantan sekitar 3 banding 1 Serangga ini menyukai keadaan lembab Sehingga Pertanaman padi pada musim penghujan Akan mendapat serangan lebih besar Dibandingkan pada musim kemarau Pada musim penghujan Puncak populasi ganjur Terjadi pada generasi ketiga Atau keempat Disamping itu Serangganya rendah Pada tanaman muda Tetapi Pada tanaman berumur 30 hari Setelah tanam Serangannya akan meningkat Tanaman inang Hama ganjur padi Selain pada tanaman padi Ganjur dapat hidup Pada padi jenis Origia officinalis Dan berumputan dari jenis Alang-alang So seperti Panikum Paspalum Jijania Ishaemum Dan Echinocelowa Di Thailand Pada rumput Laersia Hexandra Echinocelowa Clonum Paspalum Discitum Dan Ishaemum Aristatum Merupakan inang pengganti Disamping itu Juga hidup Pada jenis Badiliar Atau Origia Rufibogon Predator alami Hama ganjur padi Jenis predator Yang memangsa ganjur Yaitu Gumbang Cara bidai Ophinoea Indicatunberg Dan Ophinoea Ishi Predator ini Berukuran panjang tubuh 7 mm Dan Dapat memangsa Larva ganjur Sekitar 2,2 Sampai dengan 12% Predator lain Dari hama ganjur Adalah Jenis Casnoides Interstitalis Dan Jenis Nabis Capsiformis Disamping itu Ada juga Dua spesies Nabidae Yaitu Nabis Capsiformis Dan Arbela Nitidula Serta Berbagai jenis Laba-laba Dan semut Juga memangsa Hama ganjur padi Ini Ada 3 cara Pengendalian Hama ganjur padi Yang pertama Pengendalian secara budidaya Waktu tanam Berpengaruh terhadap serangan ganjur Seperti Waktu tanam yang lambat Yaitu pada bulan Januari Padi sering mendapatkan serangan tinggi Dan terhindar dari serangan Bila ditanam pada bulan Desember Cara bercocok tanam Meliputi Pemupukan Jarak tanam Dan Pengairan Juga berpengaruh terhadap serangan ganjur Untuk mengurangi serangan Serangan Lahan Agar Sekali-kali Dikeringkan Penyiangan Serta Membuang inang alternatif Dapat menekan perkembangan Hama ganjur ini Penggunaan Varietas rentan Seperti Pelita satu persatu Pelita setengah IR5 Dan IR8 Akan mendapatkan serangan yang besar Parietas badi tahan ganjur di Thailand Yaitu RD4 Dan RD7 Dan di India Yaitu Parietas sakti Di Indonesia Tahun 1986 Dilepas Parietas badi Tajum Yang tahan ganjur Tetapi Ketahanan Parietas tersebut Mudah patah Dan tidak tahan lagi Yang kedua Pengendalian secara biologi Yaitu Musuh alami Berpotensi mengurangi Populasi Hama ganjur badi Parasitoid Platygaster orizae Memarasid Sampai dengan 46% Yaitu Di negara Sri Lanka Dan Ditemui Di sebagian besar Areal pertanaman badi Yang diobservasi Di Pulau Jawa Parasitoid Platygaster orizae Memarasid Atau memangsa ganjur Cukup tinggi Yaitu Pada kisar 75 Sampai 95% Dan ditemui Hampir di semua Pertanaman badi Yang disurpe Pada pertanaman badi Di dataran tinggi Di Jawa Barat Walaupun Badi ditanam Secara terus-menerus Sepanjang tahun Tetapi Serangan ganjur Rendah Yaitu Hanya pada Kisaran 5% Karena tingginya Tingkat Parasitasi Platygaster orizae Parasitoid orizae Dilaporkan Dapat hidup pada Ganjur Alang-alang Atau Orselia Species Yang ketiga Pengendalian Secara kimiawi Yaitu Pengendalian Ganjur Menggunakan Pestisida Dilakukan Jika pengendalian Lainnya Tidak dapat Mengurangi Serangan Insektisida Yang dipergunakan Harus Spesifik Terhadap Hamasasaran Dengan Waktu aplikasi Dan dosis Yang tepat Karena Larfagar Jur Berada Di dalam Tunas Maka Penggunaan Insektisida Sistemik Lebih tepat Untuk Mengurangi Pengaruh Insektisida Terhadap Musuh Alami Penggunaan Insektisida Bentuk Butiran Dengan Ditabur Perlu Dianjurkan Aplikasi Insektisida Dilakukan Jika Ditemukan Puru Di atas 10% Dengan Parasitasi 50% Pada Tanaman Yang berumur Di bawah 40 hari Setelah Tanam Untuk Melindungi Tanaman Dari Serangan Aplikasi Dilakukan Pada Umur 10 hari Setelah Semai Jenis Insektisida Yang dapat Digunakan Antara Lain Karbovuran 3G Pengendalian Secara Kimiawi Dengan Menggunakan Insektisida Yang Spesifik Terhadap Hama Sasaran Dengan Waktu Aplikasi Dan Dosis Yang Tepat Karena Larva Ganjur Berada Dalam Tunas Pedi Maka Penggunaan Insektisida Sistemik Yang Berbahan Aktif Vipronil Atau Dimohipo Juga Dapat Membasmi Hama Ganjur Ini Bagaimana Tertarik Tertarik Untuk Mencobanya Semoga Informasi Tadi Bermanfaat Share Pendapat Menarik Kalian Di Kolom Komentar Mari Bangun Channel Ini Dengan Cara Klik Tombol Subscribe Like Share Dan Aktifkan Tombol Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Untuk Update Video Berikutnya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dan Jangan Lupa Tonton Video Yang Lain Terima Kasih Sudah Menyaksikan Channel Ini